Intro Hari ini saya ingin mengajak setiap kita membahas tentang satu tema. Satu tema yang judulnya adalah The Unexpected Jesus. Bukan Yesus yang diharapkan. Saya kena percaya ketika berbicara tentang Tuhan Yesus, saya percaya kita masing-masing ini punya bayangan dan punya gambaran. Seperti apa sih Tuhan Yesus yang kita percaya dan kita sembah tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang Yesus yang kita bayangkan, Yesus yang selama ini kita percayai itu adalah seperti yang kemudian digambarkan oleh kebenaran Alkitab. Atau jangan-jangan itu adalah sebuah gambaran pribadi setiap kita. Nah, saya ingin mengajak kita memulai perenungan kita dengan menjawab satu pertanyaan. Bagi rekan-rekan yang ada di tempat, saya berharap bisa berespon secara langsung. Gampang kok ya, cukup dengan angkat tangan saja. Bagi yang di rumah, silakan rekan-rekan bisa angkat tangan dan percayalah saya bisa telepati dengan teman-teman sekalian ya. Nah yang itu omong kosong ya, gak bisa ya. Cuman saya percaya kita mau mencoba berinteraksi. Satu pertanyaan adalah seperti ini. Menurut rekan-rekan sekalian, apakah Yesus itu, Yesus Kristus itu, menerima semua orang tanpa terkecuali? Siapapun, dari golongan apapun, latar belakangan apapun, apakah dia akan menerima setiap orang tanpa terkecuali? Yang berkata, ia boleh angkat tangan. Oke, yang di rumah juga boleh angkat tangan, kalau sudah selesai boleh turunkan tangan ya. Tapi saya tetap membuka peluang, tadi saya lihat nih ada sebagian yang tidak mengangkat tangan. Dugaan saya sih mungkin antara bingung atau bisa jadi punya jawaban yang berbeda. Bisa jadi kita percaya bahwa enggak kok, Tuhan Yesus tidak menerima semua orang. Adakah yang berkata demikian, Tuhan Yesus tidak menerima semua orang? Tuhan Yesus pilih-pilih. Oke, sejauh mata saya memandang yang di tempat, tidak ada. Mau angkat tangan? Kalau mau juga enggak apa-apa, nemenin saya. Oh ada akhirnya. Oke dua. Siapa lagi jangan keraskan hatimu? Siapa lagi? Siapa lagi? Oke, terima kasih. Saya percaya mungkin juga ditekan-tekan di rumah, juga ada yang menjawab demikian. Tetapi dugaan saya, sebagaimana saya mempersiapkan khutbah ini, dugaan saya terbukti. Yaitu dengan slide ini. Dan ini bukan sulap, bukan sihir. Karena memang sudah pernah saya surveikan gitu ya. Mayoritas orang, percaya bahwa Tuhan Yesus atau Allah itu, akan menerima siapapun tanpa terkecuali. Dan kalau ditanya apa yang menjadi alasannya? Saya kumpulkan beberapa alasan yang paling favorit saja, atau yang cukup menarik untuk diperhatikan. Yang pertama alasannya adalah, ya kan Allah mahakasih. Kalau kita itu tidak mahakasih, maka kita itu bisa pilih-pilih. Tetapi kalau Allah itu mahakasih artinya apa? Dia adalah sumber kasih. Maka kasihnya cukup untuk semua orang. Maka jelaslah kalau Allah itu mahakasih, dia tidak mungkin pilih-pilih. Ini opsi yang pertama. Ada orang yang menjawab demikian. Tetapi ada juga yang menjawab yang kedua. Mungkin ada bagian firman Tuhan yang bisa dikutip. Nah ini jauh lebih biblikal gitu ya. Yaitu apa? Terambil dari Lukas 7 ayat 34. Ini ucapan Tuhan Yesus sendiri, yang dia dengar dari banyak orang, yang pada waktu itu sering menyebut siapakah Yesus. Apa isinya? Kira-kira jawabannya adalah demikian. Yesus adalah sahabat orang berdosa dan pemungut cukai. Dan kalau kita perhatikan, dua istilah ini sengaja dipakai untuk menggambarkan apa? Ini adalah sebuah atau kelompok orang yang merupakan orang-orang yang paling pinggiran. Dikambarkan orang berdosa artinya apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dibuang daripada hadirat Tuhan. Sehingga kalau dikatakan, orang-orang seperti ini umumnya pun juga tidak diterima di dalam lingkungan masyarakat. Apalagi yang kedua, bukan cuma sekedar bicara spiritual, tetapi juga bicara secara politis. Pemungut cukai. Seorang yang dianggap sebagai seorang pengkhianat negara, pengkhianat bangsa. Jelas orang-orang seperti ini tidak akan dipandang oleh orang Yahudi. Tetapi yang menarik, justru mereka yang tersingkirkan, mereka menjadi sahabat Yesus. Jadi Yesus menerima semua orang? Dari ayat ini kita bisa berikan kesimpulan bahwa Yesus menerima semua orang. Nah kalau jawaban yang terakhir, meskipun mungkin jumlahnya tidak, jumlahnya mungkin paling banyak. Di antara yang lain, tapi saya taruh paling terakhir. Karena apa? Karena yang terakhir itu, apa ya, menjawabkan menggunakan intuisi. Kalau tanya alasannya apa? Dia berkata gini, apakah semua jawaban perlu alasan? Bukankah kalau orang bilang, aku cinta kamu, kadang-kadang cinta juga tidak ada alasan kok. Bukankah kita juga bisa menerima cinta Tuhan tanpa alasan. Jawabannya kira-kira begitu ya. Maka lagu favorit mereka biasanya adalah lagu sekolah minggu. Yesus pokok, dan kitalah carangnya. Jadi kalau tanya, alasannya kenapa kamu percaya Yesus? Itu tidak akan memilih-milih, dia akan menerima semua orang. Pokoknya. Nah itu jawabannya. Pokoknya. Ditambah sebuah kalimat terakhir. Masa enggak sih? Ya pastilah Yesus melakukan seperti itu. Unbelievable kalau dia itu pilih kasih. Unbelievable kalau Yesus itu kemudian milih-milih orang untuk kemudian siapa yang diterima dan siapa yang tidak diterima. Sekali lagi, ini jawaban mayoritas orang. Pertanyaannya, Alkitab berkata bagaimana? Maka saya mengajak setiap kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-16, hingga ayat yang ke-26. Mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Matius 19, ayat 16 sampai 26. Dan di layar LCD tidak akan menampilkan tulisan apapun. Silahkan rekan-rekan bisa memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Dan tidak perlu melihat kepada saya. Karena saya tidak akan menjadi Alkitab. Dengan melihat saya tidak akan bisa menghafal Alkitab. Oke, saya akan bacakan buat setiap kita. Silahkan disimak, karena ayat inilah yang akan kita gali, coba kita selidiki. Matius 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, Perintah yang mana? Kata Yesus. Jangan membunuh, jangan bercina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi susta. Hormatilah ayamu dan ibumu dan kasihlah semua manusia. Seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, Pergilah. Juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian, Datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan bertanya. Dan berkata, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Dan ketika tadi saya tanya, Yesus menerima semua orang tidak? Apakah Yesus bisa menolak-nolak? Mungkin ketika kita selesai membaca bagian ini, sebagian orang akan berkata demikian. Pak, kalau dari ayat itu, Yesus sih gak menolak. Yang menolak siapa? Yang menolak orang kaya itu. Orang muda itu. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus mau menerima. Yesus terbuka. Yesus memberikan jawaban. Tetapi sesudah dijawab, apa yang menjadi respon orang muda itu? Orang kaya itu? Justru orang itu pergi meninggalkan Yesus. Jadi ibarat siapa sih yang menolak? Harusnya jawabannya adalah orang muda itu. Orang kaya itulah yang menolak Yesus. Orang-orang kaya itu saya yakin dan percaya bahwa, iya sih. Saya juga setuju bahwa orang ini pun menolak Yesus. Tetapi bukan berarti Yesus menerima dia. Bukan berarti demikian. Orang ini memang menolak. Tetapi saya bahkan bisa berkata, sebenarnya Yesus juga menolak dia. Tahu dari mana? Alkitab. Buktinya apa? Yuk kita perhatikan baik-baik. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah, kalau kita lihat apa sih yang Yesus tuntut, khusus kepada orang muda ini. Sebelumnya Yesus memberikan peraturan yang berlaku bagi semua orang. Lakukan hukum, taurat, campah, cacat, dan celah. Itu berlaku bagi semua orang. Tapi apa yang kemudian diberikan khusus bagi orang muda ini? Jawabannya adalah, jualah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Mungkin bagi kita kacamata modern melihat hal tersebut, apalagi kita selama ini sudah belajar Alkitab secara menyeluruh. Mungkin kita menganggap bahwa ya wajar dong. Mengikut Yesus harus meninggalkan semuanya. Tapi teman-teman coba perhatikan konteks pada waktu itu. Orang Yahudi itu punya peraturan. Peraturan apa? Kalau kamu mau membantu orang, mau menyumbang, maka yang kamu sumbangkan itu adalah 20% dari apa yang kamu miliki. Itu aturannya. Kenapa? Karena kalau lebih, kalau kamu memberikan semuanya, nah setelah itu hidupmu ditopang oleh siapa? Nah kalau memang memberikan semua kepada orang miskin, itu kan ceritanya cuma tuker posisi. Betul kan? Dari dia miskin, saya kaya, terus tak kasih semua, dia jadi kaya, saya jadi miskin, terus dia beri ke saya lagi. Nah ini ceritanya mau sampai kapan. Oper-operan seperti ini. Jelas bukan itu maksudnya. Maka orang Yahudi, di dalam catatan misalnya, di dalam Talmud yang ditemukan di Babylonia, menuliskan peraturannya itu adalah 20% yang diberikan. Jadi orang Yahudi itu sudah semua pada tahu, kalau mau nyumbang maksimal, itu 20%. Sisanya adalah untuk menunjang kehidupan kita pribadi. Tapi Yesus menuntut apa? Semuanya. Dan tidak cukup sampai di situ. Kalau kita perhatikan, tuntutan ini, Tuhan Yesus tidak berikan kepada orang-orang lain yang juga kaya. Setidaknya kita bisa mendapati salah satu catatan Alkitab, orang kaya, yang juga berjumpa dengan Yesus, namanya adalah Sakeus. Dia orang kaya. Tahu dari mana? Ya karena dia pemungu cukai, dan berdasarkan data-data dia juga termasuk orang yang kaya. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika kemudian dia berjumpa dengan Sakeus. Dia bukan kemudian berkata kepada Sakeus gini, Sakeus turun ya. Kenapa guru? Berikan dulu hartamu kepada semua, nanti aku mampir ke rumahmu. Enggak. Yang Yesus lakukan apa? Dia mampir dulu. Dia datang dulu. Dia menerima dahulu. Baru setelah itu apa yang terjadi? Respon Sakeus adalah saya yang nyumbang setengah. Jadi dari aturannya 20%, dia berikan sekarang 50%. Sebagai tanda pertobatannya dia. Tapi sekali lagi, Yesus tidak pernah memerintahkannya. Maka pertanyaannya sekarang gini, kenapa bagi orang kaya ini dikasih aturan yang lebih berat? Mungkin ada sebagian bilang gini, enggak lah Pak. Itu pranknya Yesus. Yesus itu adalah jago nge-prank. Buktinya itu loh. Dulu ada perempuan Siro-Venisia. Wah, itu kan ya. Itu kan ayat paling seneng tuh. Sama orang-orang yang suka maki-maki anjing-anjing. Itu kan seneng tuh. Kenapa? Ada dukungan Alkitabnya. Yesus pun juga ngatain orang anjing. Dari mana? Nah itu. Perempuan Siro-Venisia berkata, Guru, tolonglah anakku. Maka kemudian Yesus berkata, tidak pantas memberikan roti yang diberikan kepada anak-anak, tapi kemudian diberikan kepada anjing. Ini orang-orang kalau yang suka ngomong kasar itu kan, suka gitu. Anjing. Gitu ya. Ini gereja gak boleh ngomong kasar ya. Tapi itu kan ada kata Alkitab. Betul ya? Yesus nge-prank gak sih? Nge-prank. Karena apa? Karena setelah kemudian perempuan itu tetap berkata, tetapi engkau pasti Tuhan aku tetap percaya. Yesus sembuhkan gak? Yesus sembuhkan. Oke deh, memang Yesus, quote-end quote ya, quote-end quote ya. Saya tidak katakan Yesus nge-prank ya. Jangan setelah ini keluar. Oh, ternyata Yesus nge-prank juga ya. Boleh dong kalau gitu kita main prank-prankan juga ya. Enggak ya, ini quote-end quote nge-prank. Tapi dalam bagian ini setidaknya gak terjadi seperti itu loh. Karena apa? Ketika orang tersebut pergi, Yesus kemudian gak berkata gini, tunggu, tunggu, tunggu. Tadi cuma prank-prankan. Jangan sakit hati. Kamu tuh kok cepat-cepat pergi. Enggak. Dibiarkan orang itu pergi. Bahkan Yesus menambahkan lagi dengan ajarannya apa? Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Yang gak perlu ditapsirkan, gak perlu kita panjang lebar mencari tahu maksudnya apa sih seekor unta bisa masuk lubang jarum. Itu gak mungkin. Mustahil. Sehingga dari semua data ini pertanyaannya adalah Yesus menerima atau Yesus menolak. Saya tambahkan satu lagi. Dari catatan Matius. Matius itu sebenarnya membandingkan perikop ini dengan perikop sebelumnya. Yang menceritakan apa? Tentang apa? Menerima anak-anak. Kalau kita baca di dalam bagian sebelumnya, Matius 19 menceritakan bahwa Yesus menerima anak-anak. Orang-orang muridnya itu menolak dan berkata orang-orang ini gak pantas lah ketemu guru. Merepotkan saja. Tapi justru yang terjadi apa? Yesus berkata jangan halangi mereka. Undang mereka. Saya mau dekat dengan mereka. Bahkan Yesus berkata mereka adalah empunya. Kerajaan sorga. Dan setelah itu masuk ke dalam perikop ini. Nah memang terjemahan LAI itu menghilangkan salah satu bagian yang penting. Sebenarnya di ayat 16 kalau kita baca di dalam tulisan aslinya ada sebuah kata atau frasa yang kira-kira bunyinya begini. Hei! Jadi ada seperti seruan. Hei! Behold! Lihatlah! Lihatlah apa? Lihatlah kisah berikut ini. Setelah menceritakan tentang Yesus menerima anak-anak kecil Matius segera berkata sekarang lihat perhatikan bedanya. Apa bedanya? Kalau dia menerima anak-anak dia tidak menerima. Orang kaya ini. Jadi tidak salah loh kalau saya katakan Yesus tidak menerima semua orang. Itu ajaran Alkitab. Dan sekali lagi mungkin memang ini bukan sesuatu hal yang biasa kita dengar. Dan mungkin ini tidak seperti yang kita harapkan. Bukan Yesus yang kita harap-harapkan. Karena kita berharap Yesus menerima semuanya. Bukan. Dan kalau ditanya kenapa sih Yesus itu menolak orang ini. Maka saya mau berikan salah satu jawabannya. Dan ini menjadi fokus kita. Yesus menolak karena apa? Karena orang tersebut tidak memenuhi standar Tuhan. Sehingga kalau boleh saya katakan begini. Semua orang yang tidak memenuhi standar Tuhan. orang itu akan ditolak oleh Tuhan. Saya ulangi ya. Semua orang termasuk orang muda yang kaya ini. Ketika dia hidup tidak memenuhi standar Tuhan. Dia ditolak. Dan kalau kita baca oh orang ini tanya apa sih bagaimana caranya supaya saya bisa masuk di dalam hidup yang kekal tersebut. Ini bukan cuma urusan nanti bicara tentang eskatologis. Ini bukan cuma perkara nanti mati masuk mana. Bukan. Karena apa? Karena setiap kali Yesus menjawab. Yesus tidak pernah cuman sekedar mengatakan hidup yang akan datang. Tapi Yesus selalu mengkaitkannya dengan kerajaan Allah dimana Yesus sedang menyatakannya. Sehingga seolah-olah Yesus mau berkata kalau kamu mau hidup di dalam kerajaan Allah entah sekarang entah nanti ada standarnya. Apa standarnya? Disini satu bagian yang menjadi penekanan kita yaitu semua yang diterima oleh Allah adalah semua yang menjadi orang baik. Bukan sekedar berbuat baik. Itu standar Allah. Yang bisa diterima yang Yesus bisa berkata welcome siapa? Orang-orang baik bukan sekedar orang-orang yang berbuat baik. Saya kena percaya kalau ditanya ada enggak banyak enggak orang berbuat baik. saya akan jawab banyak. Bahkan saya yakin dan percaya mayoritas kita kita ini adalah orang-orang yang banyak berbuat baik. Dan kalau ditanya orang muda yang kaya ini orang yang berbuat baik enggak? Jawaban saya adalah dia berbuat baik. Tahu dari mana? Jawabannya dia kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan lakukan hukum Taurat orang muda ini menjawab di depan publik dan Yesus tidak pernah membantah. Bahkan di dalam catatan Injil lain dituliskan hati Yesus jatuh belas kasihan yang artinya apa? Jawaban orang ini benar. Orang ini berkata sudah sejak muda saya melakukannya. Dan kalau kita baca dengan teliti orang ini masih muda. Dia bukan orang tua. Orang masih muda tapi dia jawab sejak muda. Artinya apa sih? Mungkin bagi kita ya artinya kan baru sebentar aja kamu melakukannya. Harusnya jawabannya lebih berbobot kalau ini sudah tua tua rentah. Bayangannya adalah bayangkan yang nonton Squid Game gitu ya. Itu kan pemain 001 ya. 001 atau 001 ya. Ya pokoknya itulah ya. Yang jolanya. Gitu kan ya. Nah kalau itu yang datang kepada Yesus dan kemudian berkata sudah sejak muda mungkin kita bisa berkata dia lebih hebat. Enggak, enggak. Jangan pakai kacamata modern baca Alkitab. Ketika orang muda itu bilang sejak muda saya lakukannya. Artinya adalah konsisten. Sekarang saya tanya ya. Kalau kita mau banding-bandingan sama orang muda ini ya. Siapa sih diantara kita yang konsisten? Pertanyaan paling sederhana. Siapa? Tapi enggak perlu jawab ya. Jawab dalam hati aja ya. Ini kan bukan ajang pengakuan dosa ya. Jawab dalam hati ya. Siapa sih yang merenungkan firman Tuhan setiap hari? Kalau tanya gini siapa yang pernah oh saya yakin semua angkat tangan. Setiap hari ya almost almost yang artinya apa sih? Enggak konsisten. Pernah berbuat baik enggak? Pernah. Selalu enggak? Orang muda ini berkata konsisten. Baik enggak perbuatannya? Baik. Bahkan kalau kita perhatikan ya cara Yesus menjawabnya. Mungkin kita sebagian kita berpikir gini. Yesus kok menjawabnya aneh ya. Dimulai dari perintah jangan membunuh, jangan berjina, jangan mencuri, jangan mengucapkan cekidusta. Eh, balik. Kehormatilah ayamu dan ibumu. Lalu kemudian kepada kesimpulannya kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini Yesus bukan karena dia lupa. Bukan. Tapi memang Yesus sengaja mau memberikan penekanan kepada orang ini. Sudah enggak kamu melakukan yang seperti yang saya katakan? Yaitu apa? Dimulai dari tidak melakukan. Pasif. Diakhiri dengan aktif melakukan. Melakukan begitu enggak? Banyak orang zaman sekarang kalau dikatakan gini berdosa enggak? Enggak sih. Karena apa? Gue enggak nyuri kok. Ya, gue enggak ngerampok. Gue enggak nonton bokep. Gue enggak. Ya, pokoknya gitu-gitu enggak lah. Yesus enggak berkata, oh, sudah bagus. Karena kalau sekedar tidak melakukan, itu mah biasa. Perbuatan baik. Ini bukan bicara orang baik. Perbuatan baik. Itu bukan cuma sekedar berbicara tidak melakukan yang salah. Orang dikatakan berbuat baik adalah ketika dia bukan tidak sekedar melakukan yang salah. tapi dia juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu baru orang yang berbuat baik. Sampai di sini. Kalau kita proyeksikan kembali kepada diri kita. Kita ini sudah tergolong orang yang berbuat baik atau enggak? Jangan kan ngomong yang orang baik dulu ya. Orang yang berbuat baik. Bukankah seringkali kita cuma berorientasi yang penting saya enggak melukai hati orang. Yang penting saya enggak kemudian melakukan yang buruk kepada orang. Yang penting saya enggak mengerjakan sesuatu hal yang dipandang orang lain sebagai dosa. Saya sudah berpikir bahwa saya ini sudah termasuk orang yang berbuat baik. Belum. Firman Tuhan katakan orang yang berbuat baik adalah orang yang tidak melakukan yang jahat dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan orang muda ini berkata yes consistently secara konsisten. Berbuat baik? Ya. tapi standar Tuhan bukan berbuat. Standar Tuhan adalah menjadi orang baik. Apa itu ciri orang baik? Ciri orang baik adalah ini. Seseorang yang melakukan kebaikan bukan karena faktor-faktor eksternal. Tetapi dia melakukannya karena itulah cirinya dia. Itulah naturnya dia. Maka kalau kita perhatikan ketika orang muda itu bertanya kepada Yesus guru perbuatan baik apakah? Perhatikan pertanyaan. Perbuatan baik apakah? Yesus tidak menjawab perbuatan baik. Yesus langsung memberikan standar yang paling tinggi. Yaitu apa? Jadi orang baik. Siapakah orang baik itu? Yesus berkata only one. God himself is the good one. The best one. Karena Allah ketika dia memberikan kebaikan tidak menunggu faktor eksternal. Dia memberikan kebaikan karena dia itu baik. Sehingga gak heran ketika orang menolak dia yang dia berikan apa? Tetap putra tunggalnya diberikan. Bukan karena orang sudah baik. Gak heran Yesus rela mengorbankan dirinya. Bukan menunggu orang bertobat. Dia sudah lakukan semenjak orang itu menjadi musuh-musuh Allah. Karena apa? Karena itulah yang disebut baik. melakukan karena naturnya. Sementara kalau kita boleh mengoreksi kehidupan setiap kita apa sih alasan kita itu melakukan perbuatan baik? Abaikan gambarnya itu cuma variasi perhatikan tulisannya. Inilah mayoritas alasan orang berbuat baik. Yang pertama yaitu adalah karena reaksi. Karena dia sudah melakukan sesuatu saya balas. Karena dia pernah nyumbang saya sekarang saya sumbang. Saya ingat sekali waktu saya menikah kemudian biasalah orang menikah itu kan mendapatkan banyak berkat sebagai modal usaha. Dapat amplop dapat kemudian perhiasan dan lain sebagainya. Yang menarik adalah yang saya pelajari saya memperhatikan orang tua saya itu mencatat. ini diberikan oleh siapa ini diberikan oleh siapa saya yang nikah saja lupa loh kalung ini siapa yang ngasih lupa yang penting sudah jariah milik saya yang penting itu tidak peduli siapa yang ngasihkan tapi orang tua saya itu dan sampai satu kali ketika ada orang yang memberi lalu giliran dia yang menikah orang tua saya mengingatkan gini jangan lupa dulu dia kasih kamu kalung modelnya begini beratnya sekian terus saya tanya oh kenapa emang kalau sudah ngasih seperti itu jangan lupa dibales jangan lupa dibayar saya tanya bayarnya gimana ya paling tidak harus yang sama jawaban saya dalam hati gini ya dipulangin aja kalungnya ke dia urusan beres dia ngasih apa dipulangin kalau semua sistemnya kayak gitu ya gak usah ngasih lain kali kenapa dipulangin kok gak usah kasih itu prinsipnya kita memberi karena reaksi dari orang atau mungkin sebagian berkata gini oh gak lah pak kalau saya mah lebih saya gak nunggu orang kasih kok saya kasih dulu makanya saya berikan istilah yang kedua jangan-jangan tipe kita adalah tipe investasi investasi itu bagaimana sih kita kasih dulu tapi jangan lupa jauh di dalam lubu hati kita kita selalu berharap suatu hari ada balasannya memang kita gak nunggu orang kita taruh dulu tapi kita berharap suatu hari ini bisa mendapatkan buahnya bahkan kalau boleh jujur pelayanan kan banyak dilakukan dengan model investasi kan beribadah kan banyak dilakukan dengan model investasi kan Tuhan di tengah-tengah pandemi gue udah hadir nih Tuhan jangan lupa ya berkatnya ya ditunggu tuh sehari dua hari setahun dua tahun kalau sudah bertahun-tahun datang rajin beribadah religiositasnya lancar dan Tuhan tidak memberkati berapa banyak kita pernah mendengar orang kemudian berkata sudah cukup waktunya nah dari situ kita tahu itu model investasi tapi ada juga orang yang melakukan kebaikan karena konstitusi apa itu konstitusi yaitu karena aturan karena hukumnya begitu kenapa kamu melakukan ini ya karena disuruh kenapa baca Alkitab ya disuruh dari Gibeon diajarin kok suruh baca Alkitab ya sudahlah saya baca Alkitab kenapa mau pelayanan diminta kenapa kamu mau nyumbang orang lain ya karena katanya kalau nyumbang nanti diberkati Tuhan ada yang seratus ada yang sepuluh ada yang lainnya sudah karena konstitusi terus ditekankan adalah investasi pula tetapi juga ada orang yang melakukan karena konstitusi dengan alasan takut kepada konsekuensi saya dulu waktu masih muda sekarang masih muda juga cuman ceritanya lebih muda dan ini bukan cerita konsisten ya menceritakan dulu masa lalu saya itu rajin baca Alkitab setiap pagi bangun tidur benda yang pertama kali saya pegang itu Alkitab gak sama dengan kebanyakan orang pegangnya handphone alasannya kenapa zaman dulu belum punya handphone sih jadi yang gak megang apa-apa ya yang gak punya handphone mau dipegang apa ya dia taunya pegang Alkitab apalagi masuk seminari itu aturannya begitu peng mata langsung terbuka langsung duduk langsung berdoa Alkitab langsung diambil dan membaca Alkitab tapi sebelum masuk seminari yang saya mau ceritakan adalah saya rajin baca Alkitab iya alasannya kenapa satu takut hari itu sial dan saya pernah kejadian lupa baca Alkitab karena bangun kesiangan hari itu ada ujian saya gak bisa kerja hari itu dibagikan ujian nilainya jelek hari itu saya bermasalah sama temen saya sepanjang hari sial terus saya pulang sekolah itu saya merenung saya bertanya ada apa sih dengan hari ini belum pernah saya mengalami kesialan seperti hari ini kalau orang gak percaya Tuhan mungkin sudah buka kalender hitung-hitung gitu ya ini bintangnya gak cocok ini lagi jiong nih sama saya kalau saya orang Kristen saya renung terus kemudian saya dapat jawabannya oh iya tadi pagi belum baca Alkitab maka supaya gak semakin sial saya cepat-cepat baca Alkitab berapa banyak orang Kristen yang melakukan yang seperti itu sehingga gak heran kalau kita itu tidak bisa dikatakan bahwa kita adalah orang baik karena kita melakukan kebaikan bukan natur kita bahkan kalau kita perhatikan alasan-alasannya kita akan mendapati mayoritas alasannya bukanlah kebenaran maka dengan belajar hal ini sebenarnya apa sih yang kita bisa pelajari ketika saya merenungkan kebenaran hal ini sebenarnya saya bukannya gembira sebenarnya saya pertama-tama merasakan saya takut saya cemas kenapa? karena hal yang pertama ini rekan-rekanku kalau kita berorientasi kepada perbuatan baik sadarilah tidak ada kebaikan apapun satu pun yang akan mengejutkan Allah sehingga kemudian Allah berkata gini gak nyangka lu Samuel sebaik itu gak sia-sia ya aku mati di atas kayu salib bagi dia gak pernah ada kejadian seperti itu karena apa? karena kebaikan Allah itu adalah kebaikan yang sempurna kebaikan kita itu bukan kebaikan yang sempurna kebaikan kita itu kebaikan seperti apa sih? saya tidak mengatakan kebaikan kita itu tidak berharga sama sekali tidak loh saya tuliskan di dalam bagian yang kecil kebaikan yang kita lakukan hanyalah sekedar bayang-bayang artinya apa sih? meniru gak ada satu pun di antara kita yang bisa melakukan perbuatan baik tanpa ada perbuatan baik yang pertama kali kita rasakan sehingga yang kita lakukan kepada orang lain siapapun hitungan apapun itu cuman bayang-bayang saja dan itu bukan yang sesungguhnya karena itu tidak pernah lahir dari dalam diri kita sendiri tetapi gak cukup saya tuliskan bayang-bayang saya tambahkan satu kata bayang-bayang yang cacat dan kita sudah melihat itu yang seringkali kita kerjakan alasan-alasan yang tidak benar alasan-alasan yang tidak tepat untuk kita berbuat baik sehingga dengan melihat hal ini kita akan mendapati bahwa kalau kita boleh jujur ini ngeri sih bahkan ketika kita berbuat baik pun kita tahu di dalamnya seringkali ada dosa seringkali tidak benar mungkin sebagian orang berkata apa masa sih seserius itu apakah alkitab juga mengajarkan demikian atau itu cuman kesimpulan Bapak saya akan katakan itu alkitab ajarkan saya akan tunjukkan secara cepat beberapa ayat yang pertama yesaya pasal yang pertama kalau kita membaca dan membuka bagian tersebut dikatakan orang-orang Yahudi itu mempersembahkan korban mereka beribadah mengingat tanggal-tanggal dimana mereka harus datang dan melayani Tuhan mereka kerjakan sesuai torat tetapi kalau kita baca respon Tuhan adalah Tuhan berkata aku muak melihat semua hal tersebut melihat ibadah melihat persembahan dia muak matius pasal yang ketujuh bagian yang mungkin lebih populer di akhir jaman orang akan berkata aku sudah melakukan mujizat aku bernubuat aku mengucir setan tapi Tuhan kembali berkata aku tidak kenal engkau bukankah itu gambar-gambar bagaimana kebaikan itu di mata Tuhan itu bukanlah suatu hal yang baik dan tepat itu bukan hal yang benar wahyu pasal yang kedua ayat 1-7 kepada jemaat di Ephesus jemaat yang bisa dikatakan jemaat yang hebat secara teologi mereka mantap dugaan saya mungkin pada waktu itu mereka adalah jemaat-jemaat yang pasti follow Instagram Apollo JTK Indonesia bukan ya ini promosi saya aja ya tapi mereka belajar Apollo JTK loh tau dari mana karena Tuhan sendiri berkata engkau bisa membedakan yang benar dengan yang salah engkau bisa tapi dikatakan apa mereka sehebat itu pun ketika Tuhan berkata tapi kamu sudah kehilangan yang paling fondasi kasih yang mula-mula perhatikan kelihatan gak? gak kelihatan yang perbuatannya semua baik semua dipuji Tuhan berkata apa? bertobat Tuhan bukan berkata begini ya kalau bisa loh ya ditingkatkan kasihnya jauh lebih bagus enggak bertobat bahkan ada nada ancaman kalau engkau tidak bertobat aku cabut kaki dia dari tempatmu sehingga bukankah benar kebaikan kita semua yang kita kerjakan bahkan termasuk pekerjaan pelayanan yang kita lakukan itu hanyalah bayang-bayang yang cacat sehingga dengan menyadari ini pertanyaannya apa sih yang sekarang kita banggakan hari ini beberapa banyak orang yang berpikir saya cukup baik karena apa? saya banyak kok melakukan perbuatan-perbuatan baik dan itu yang dibangga-banggakan saya melakukan ini melakukan itu melakukan ini dan melakukan itu sekali lagi kalau kita bercermin dari kebenaran Alkitab itu tidak memenuhi standar Tuhan dan saya ulangi Tuhan tidak akan menerima Tuhan akan menolak semua yang tidak memenuhi standar bukan Yesus yang kita harapkan dan yang kedua ketika banyak orang yang tidak bisa memenuhi standar maka yang muncul pikirannya adalah yaudah standarnya diturunkan supaya kita bisa penuhi karena kalau kita tidak turunkan kita tidak bisa memenuhi selalu perasaan guilty feeling ini terjadi betul tidak sih itu yang terjadi ketika kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh saya kok mencurigai ya banyak orang Kristen tidak membaca Alkitab dan tidak suka membaca Alkitab selain alasan populer ya sibuklah tidak ada waktu dan kawan-kawan lainnya sebenarnya alasan terdalam cuma satu sih setiap kali baca Alkitab selalu kita dimulai dengan sebuah perasaan yang tidak menyenangkan karena apa? begitu kita buka begitu kita baca begitu kita pelajari semua memberitahu kita tidak seperti yang Tuhan inginkan semua yang kita baca menunjukkan dengan jelas ketika kita bercermin di hadapan Tuhan yang kudus dan suci itu kita mendapati selama ini sudah berjuang selama ini sudah belajar tapi tidak ada yang membuat kita bisa jadi seperti Tuhan kita selalu punya perasaan tidak nyaman karena apa? standarnya tinggi bukan? makanya orang-orang yang tidak suka dengan hal seperti ini sudah diubah saja sederhananya begini yang dosa tidak perlulah disebut dosa lagi disebut salah oke lah disebut kurang tepat oke lah supaya apa? supaya tidak terlalu galti feeling dan kalau bisa yang dosa itu tidak perlulah standarnya setinggi itu segini saja sudah cukup sehingga kita bisa memenuhinya orang-orang yang ku saya mau saya percaya bahwa ketika kita itu sedang menurunkan standar Tuhan itu justru menjadi bukti bahwa kita tidak baik kita berniat mau jadi baik ya dengan cara apa? standarnya tinggi tidak bisa ya sudah diturunkan supaya saya bisa memenuhi dan ketika saya memenuhi saya merasa diri saya baik oke merasa bisa tetapi itu tidak membuktikan kita baik karena apa? karena ketika kita menurunkan standar Tuhan itu sama artinya kita berkata Tuhan turunlah dari tahtamu kita sedang menurunkan dia kita sedang menggantikan dia dengan yang lain dan itu semakin membuktikan kita adalah orang yang buruk bukan orang yang baik dan kalau dikatakan begini ya sudah lah zaman sekarang jangan tegur-tegur dosalah emang siapa sih kamu? kamu kok suka tegur-tegur dosa? kamu emang sudah suci apa? kok berani tegur dosa? banyak orang yang tidak berani berkata ini dosa ini tidak dosa alasannya apa? satu nanti takut dicap bahwa kita ini sok suci orang anak-anak kalau kita mau pelajari dengan serius terjadi kesalahan logika di dalam hal tersebut apa kesalahannya? ketika kita berkata sesuatu itu dosa tidak pernah kesimpulannya saya sudah suci enggak ketika saya berkata ini dosa kesimpulannya apa? ya saya cuma mau berkata ini salah menurut Tuhan dan itu tidak ada hubungannya dengan saya sudah melakukan atau tidak sehingga tidak bisa kemudian orang berkata bahwa kalau kamu mau negur dosa kamu sudah suci dulu enggak saya mau katakan di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa di tengah-tengah Allah punya standar yang tinggi salah satu budaya yang harus kita kembangkan adalah saling menegur dosa karena ketika kita tidak melakukannya pasti yang terjadi kita sedang mengabaikan Tuhan atau kita sedang menurunkan Dia dari tatanya dan sekali lagi kondisi seperti itu bukan kondisi yang nyaman bukan Yesus yang kita harapkan lalu kalau pertanyaannya adalah sekarang pertanyaan paling terakhir kalau memang kita tidak pernah bisa memenuhi standar Tuhan apa yang harus kita lakukan apa yang bisa membuat kita diterima oleh Tuhan apa yang bisa membuat kita itu bisa dirangkul dan bisa dipeluk oleh Tuhan maka rekan-rekan saya ingin mengajak kita melihat berdasarkan kebenaran Alkitab ini satu-satunya hal yang membuat Allah menerima kita bukan karena perbuatan kita satu-satunya hal yang membuat Allah menerima kita adalah ketika kita datang dengan jujur di hadapan Dia ketika kita mengaku segala dosa dan salah kita dan kemudian kita berkata kepada Dia Tuhan tolong aku perasaan itulah penyerahan diri itulah yang Yesus tunjukkan melalui kedatangan anak-anak yang dibuang dari lingkungannya artinya tidak dipandang yang dianggap sebelah mata tetapi anak-anak yang merasa tidak berdaya anak-anak yang kecil anak-anak yang tidak dipandang dan tidak dianggap ini ketika datang kepada Tuhan dengan apa adanya Dia yang Yesus lakukan justru adalah menerima yang Yesus justru berikan adalah memberkati mereka sehingga kita bisa diterima kita bisa dirangkul kita bisa dikasih kita bisa menerima semuanya bukan karena perbuatan kita tetapi justru karena penyerahan diri kita di hadapan Tuhan orang-orang kanku hari ini saya tidak tahu bagaimana kehidupan yang kita jalani kalau hari ini diantara kita masih berpuas dan bermegah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ilmu Tuhan yang mau mengatakan itu sampah itu sampah bukan karena kebaikan itu salah itu hal yang baik tetapi itu tidak cukup dan itu tidak bisa membuat Tuhan kemudian berkata puas itu cuma bayang-bayang cacat maka kalau kita mau diterima datanglah serahkan hidupmu lepaskan topengmu banyak orang yang tidak mau menurunkan standar berusaha tetap mengakui standar yang tinggi tapi sambil hidup memakai topeng menutupi semuanya menunjukkan seolah-olah semuanya adalah baik-baik saja orang-orang di dalam dunia yang sudah jatuh ini bukankah wajar kalau kita pun kedapatan kita bersalah saya sering berkata orang yang tidak pernah dijumpai berdosa saya khawatir bukan dia malaikat bukan dia Tuhan saya khawatir topengnya terlalu banyak topengnya terlalu banyak tetapi hari ini kalau kita dengan jujur mengakui saya lemah saya dosa saya salah firman Tuhan mau berkata orang yang seperti itu orang yang Yesus akan berkata mari kepada aku aku akan memberikan kelegaan tapi Yesus bukan cuma sekedar menerima teman-teman banyak orang yang berkata ya Yesus memang menerima kalau kamu datang dan berbuat dosa datanglah Yesus akan menerima engkau senang-senanglah akan hal tersebut no karena firman Tuhan melanjutkan ketika para murid bertanya siapakah yang bisa mungkin memenuhi semua tersebut Yesus berkata manusia tidak mungkin tetapi Allah mungkin apa yang Yesus maksudkan dengan Allah mungkin dia bukan cuma mungkin menerima engkau dia bukan cuma berkata mungkin dia mau merangkul engkau dan menerima memulihkan engkau bukan tapi Yesus mau berkata Allah sanggup mengampuni dan mentransformasi kehidupan kita sembahyang cacatan Alkitab selalu ditunjukkan orang yang berjumpa dengan Yesus orang berdosa orang yang datang kepada Yesus dan menyerahkan hidupnya orang yang berdosa dia diampuni tetapi dia juga dipulihkan dia juga diubahkan menjadi semakin hari menjadi pribadi yang semakin baik semakin hari semakin serupa Kristus semakin hari hidupnya bertumbuh itulah orang yang datang kepada Yesus dan hari ini firman Tuhan mau mengajak setiap kita hari ini kalau ada diantara kita yang rindu untuk diubahkan hidupnya oleh Tuhan jalan satu-satunya datanglah dan serahkan hidupmu kepada dia mari kita tundukkan kepala selamat menikmati selamat menikmati